Hati yang baru taat kepadamu Diam dalam hatinku sesuai kehendakmu Diam dalam hatinku Tuhan Diam dalam hatinku Terima kasih telah menonton! 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 Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Banyak yang kau terbuat, Di dalam hidupku, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti, Segala yang ku memadu, Kasihmu sempurna, Nyata dalam hidupku, Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur ya Bapak, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak, kami bersyukur Tuhan, Buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak, kami bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku Tuhan, Buat kasih setiapmu, Buat kasih setiapmu. Amen. Dari hati yang mengasihi engkau, Kami naikkan syukur kami. Ku bersyukur, Yes Lord. Buat kasih setiapmu, Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku dengar setiap nyanyian syukur kami di hadapanmu. Kami panggil kau Tuhan. Sebab kasih setiapmu, Buat kasih setiapmu. Di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Oh Hmm… Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiapmu. Syukur Tuhan Syukur Bapakku Syukur Tuhan Berkasih sediaku Di dalam hidupku Ku bersyukur Sekali lagi Ku bersyukur berapa? Kami bersyukur Tuhan Berkasih sediaku Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Ku naikkan syukur bagimu Kami bersyukur Tuhan Kami menyembahmu Naikkan ucapan syukur Naikkan sembah kami Bagi Allah yang memelihara Yang menyertai hidup kami Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Yang memelihara ku Yang menyertai ku Yang menjaga hidupku Bersyukur kepadamu Tuhan Ku menyebabu dengan senyap hatiku Datang dalam hadiratku Datang di tempat kudusmu Naikkan pujan dan syukur Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Datang di tempat kudusmu Datang menyenangkanmu Dengan senyap hatiku Datang dalam hadiratku Naikkan sembah dan syukur Datang dalam hadiratku Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Naikkan sembah dan syukurku Datang dalam hadiratku Naikkan sembah bagimu Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Datang dalam hadiratku Naikkan syukur Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Datang dalam hadiratku Naikkan syukur dan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Naikkan sembah bagimu Naikkan sembah bagimu Datang dalam hadiratku Datang dalam hadiratku Naikkan syukur dan sembah bagimu Amin datang menyembahmu Di dalam hadiratku Sebab kami tahu ada kekuatan yang baru Sebab kami tahu dalam hadiratmu Kami temukan damai-Mu Kami temukan kasih-Mu Thank you Lord Thank you Jesus Mari ambil waktu untuk sembah Tuhan Mari dengan kata-katamu Dengan bahasamu Hampiri dia Ucapkan terima kasih Untuk sepanjang minggu dalam penyertaan-Mu Ya Tuhan Semua andukramu Semua kasih dan setiamu Melimpakan kau nyatakan Kau curahkan di hidupku Terima kasih dan setiamu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton bagi Allah kita, sama-sama lagi katakan Yesus. Yesus, ku sanggakan setuju dihadap keinginan, keinginan dalam hidupku. Hanya untuk melihat sekali lagi Yesus, ku sanggakan setuju dihadap keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyenangkan keinginan, keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembamu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembamu. Tepuk tangan suara-suara bagi Allah kita, keinginan kami, kerinduan kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dipermuliakan engkau di tempat ini. Dipermuliakan namamu di bumi seperti di surga. Kami siap meninggikan nama Tuhan bersuka cita. Berkumpul bersama-sama untuk bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan sama-sama bilang amin. Sama-sama katakan amin. Boleh kita suarakan haleluya katakan haleluya. Anugerah Tuhan dasyat buat kita amin. Masih di bulan kemerdekaan saya percaya kita mau bersatu. Berkumpul bersama-sama dari setiap suku dan bahasa untuk menyembah Tuhan. Yang siap meninggikan Tuhan kasih tos kiri kanan saudara. Paling sedikit 150 orang bilang kita mau tinggikan rajanya atau segala raja. Bersatu memuliakan Tuhan. Ayo teman-teman sama-sama. Ayo talo-teman. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari senang sungguh dan bangsa Terdiri di hadapan tak tahanan doa Satu suara Mendapatkan Kesan pasang kayaan yang yuk-yuk dan bertatah Kami naikkan pada anak jombor Kujian Kujian dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kemuliaan bagi dia Selamatnya Yang bersaya katakan Yes Yang bersaya katakan yang terbaik Bagian lagi Ya 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 Tiba saatnya Kami berkumpul bersatu Dari senang sungguh dan bangsa Terdiri di hadapan Terdiri di hadapan tak tahanan doa Satu suara Sama-sama Menyatakan Yes Kesan pasang kayaan yang yuk-yuk dan bertatah Kami naikkan pada anak jombor Kujian Dan kekuatan Hormatan Dan kekuasaan Kemuliaan Kemuliaan bagi dia Siapa dengar di BICT OPPO Tangan suaranya sama-sama Kesamatan Bagi Allah Berta Saya percaya bisa lebih keras dari ini suaranya Kan pada Sekali lagi Kujian Kujian Dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kemuliaan Bagi dia Sambil tepuk tangan di atas kepala Sama-sama Kemuliaan 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 Bagi Allah Yang bertatah Kami naikkan pada Anak domba Kujian Kujian Hormatan Kekuasaan Kemuliaan Bagi dia Selat Keselamatan Dari Allah Yang duduk Dan bertatah Kami naikkan pada Anak domba Kujian Kujian Dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kemuliaan Bagi dia Sekali lagi Keselamatan Keselamatan Bagi Allah Yang duduk Dan bertatah Kami naikkan pada Anak domba Kujian Dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kemuliaan Bagi dia Selamanya Kemuliaan Bagi Kemuliaan Kemuliaan Bagi Kemuliaan Kemuliaan Bagi dia Selamanya Tepuk tangan Kami Kami menikmati Lawatan Lebih dalam Demi nama Yesus Yang mau terus Siap Menyembah Sama-sama Katakan Amen Tepuk tangan Sekali lagi Bagi Allah Kita Sudara Silahkan Duduk Kembali Dalam Hadira Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau Engkau Bapak Yang mendengar Setiap seru doa kami Engkau Bapak Yang mengerti Kedalaman hati kami Kedalaman hati kami Bapak Kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah Kau lepaskan Dari kasihmu Lewat Lembah Kelam Kau temani Aku Rauhmu Bekerja Selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat Maha tinggi Bapak Kekal Mulia Kau hadir Disini Memulihkan Hati Menyembuhkan Yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Sebab kami tenang Dalam hadiranku Ya Tuhan Kami tenang Dalam kekuatan kuasa Mari sama-sama Mari sama-sama Nyatakan di hadapan Tuhan Bapak Kau Mendengar Seluan hatiku Tak pernah Kau lepaskan Beri kasihmu Dari kasihmu Lewat Lomba Kelam Lewat Lomba Kelam Untuk Tuhan yang menemani kami Kau temani aku Ruhmu bekerja selalu Untuk kebaikan aku Ambil puasa dari tempat mahal dingin Bapak kekamulia kau hadir disini Kau berikan hati menyembuhkan yang terluka Kau akan tenang bersamamu Mari sama-sama sekali lagi Kau temani aku Kau temani dirasa dari tempat mahal dingin Bapak kekamulia kau hadir disini Kau berikan hati menyembuhkan yang terluka Kau akan tenang bersamamu Bapak Sebab dalam hadiratmu kami dapat kekuatan yang baru Pada yang wanita angkat suara dia dapatmu Ya wanita saja kan Bapak kau mencinta seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu 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 Bapak yang kau lihat, Bapak yang disini, Kau berikan hati, Bapak yang bukan yang terluka, Kau datang bersamaku, Menangin kuasa, Kami nyatakan dari hati kami, Bapak Gekal, Kau hadir disini, Memulihkan, Engkau menyembuhkan dia Tuhan, Ku kan tenang bersamamu, Sekali lagi, Mengalir, Mengalir, Amin, Bapak Gekal, Kau hadir disini, Memulihkan hati, Engkau sembuhkan dia Tuhan, Ku kan tenang bersamaku, Bapak, Mari kita bangkit diri bersama-sama, Angkat kedua tangan, Ku katakan, Ku kan tenang bersamaku, Dari tempat terluka, Dari tempat tahun ini, Mengalir, Kau hadir disini, Ku menulihkan hati, Menyemukan yang terluka, ku kan tenang bersamabu Bapak Ku kan tenang bersamabu Bapak Ku kan tenang bersamabu Bapak Di dalam hadirat Kira-ba-ta-ka-sa-karamaya Kira-ba-ta-ka-sakaramaya Kira-ba-ta-karamaya Kira-ba-ta-karamaya Worship You Praze You, Lord Kira-ba-ta-karamaya Kira-ba-ta-karamaya Benar-benar kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi, maha kudus, ya Bapak. Kami percaya Engkau lah Bapak yang selalu mendengar seruan hati kami. Bahkan terkadang itu belum timbul dari mulut kami, ya Tuhan. Bahkan terkadang itu baru, oh aku kepingin ini, ya Bapak. Tapi Engkau sudah memberikannya dengan sangat instan, ya Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau lah Bapak yang tidak pernah melantarkan anak-anak-Mu, ya Bapak. Yang kasih-Nya selalu tercura bagi kami. Maka kami mau hati kami terus melekat kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Karena di keadaanmu, kami menemukan kebaikan. Di keadaanmu, kami menemukan kemampuan. Di keadaanmu, kami menemukan kekuatan kami. Di keadaanmu, kami menemukan kemampuan, Tuhan. Di keadaanmu, Tuhan, Tuhan. Kami menemukan kemampuan dalam Tuhan, Tuhan. Walaupun jalan yang harus kami lalui, ada bukit, ada lembah. Ada batu-batuan yang terlihat sangat susah kalau kami lihat dengan mata manusia kami. Seringkali kita berdoa untuk meminta jalan keluar. Seringkali kita berdoa untuk meminta solusinya, Tuhan. Solusinya mana, ya Bapak? Selamatkan aku, ya Bapak. Tapi kita lupa sesuatu. Kita harus minta maaf untuk meminta maaf dia. Kita harus minta maaf, supaya kita bisa melihat kebaikan dia. Kita harus minta maaf, supaya kita bisa melihat kebaikan dia dalam kita. Karena dia lah Bapak yang selalu menyertai kita. Ala Immanuel. No matter what happen, He is here with us. Dari lagu pertama yang kita nyanyikan, Tuhan mengingatkan. Hanya di dalam hadiratku. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Jangan cari yang lain, tetapi masuk ke dalam hadiratnya. Bersujud di dalam hadiratnya. Angkat tanganmu menyembah dia. Saya gak tahu lagu yang terakhir akan kita nyanyikan adalah lagu ini. Tapi saya bilang sama Tuhan. Kuasamu sungguh mengalir, ya Bapak. Dalam hati saya, saya ingin menyanyikan lagu ini. Karena saya tahu Bapak itu selalu mendengar. Dan selalu ada kuasanya mengalir dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan berkata, wow. That's the last songs. That I put in your mind and in your heart. Untuk menjadi sebuah kesaksian. Bahwa Bapak itu selalu mendengar. Bapak itu selalu memberikan. Menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Terkadang kita yang terdistracted oleh sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita lupa, kita harus mendengar ke atas. Harus kita benar-benar tahu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berdoa bersama-sama kepada Dia. Karena Dia lah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah. Apapun yang kita sedang alami. Baik itu sakit penyakit yang mungkin kita merasa Tuhan kau enggak ada di sini. Tuhan kenapa kau berikan kelemahan di dalam fisiku. But no, this is the time for you to declare the goodness of God. Because the love of Jesus Christ is in you. And the love of Jesus Christ will spread around you. Through you. Because the spirit of the Lord is here. Because the spirit of the Lord is here. And He is good. He is good. And He is always good. Dia lah Allah kita Tuhan Yesus Christus. Percayalah saudara. Percayalah saudara. Karena Dia mendengar. Dia mendengar. He said there is abundance that coming your way. Abundance of blessing in the spirit that coming your way. Jangan hanya mengharapkan hasilnya. Tetapi trust prosesnya. Karena biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kita bersama-sama dengan kita. Kekuatan kita berasal daripadanya. Dan Dia lah Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami bisa berdiri di sini bersama-sama. Humbly we pray in your presence Lord. In one unity Lord Jesus. To declare that you are God. You are our savior. Tuhan Yesus namanya. And we believe there is power in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. Jangan sia-siakan. Jangan hanya celoteh saja nama Yesus. Karena nama Yesus. Mempunyai sebuah kuasa kekuatan yang begitu besar saudara. Datang ke dalam hadiratnya. Percayakan segala sesuatunya. Kesehatanmu. Usaha bisnismu. Pekerjaanmu. Studimu. Relationshipmu. Keluargamu. Percaya. Satu persatu sedang diselamatkan. Satu persatu sedang diangkat naik di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau bekerja melalui kita. Dan dialah Bapak yang sungguh mendengar seruan hati kita. Dan percayalah kuasanya mengalir. Kuasanya mengalir melanda Indonesia. Dari Sabang sampai Marauke. Ada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa roh kudus yang membawa damai sejahtera. Yang memberikan kelegaan. Bagi yang haus dan lapar akan firmannya. Bagi yang benar-benar mau taat di dalam hadiratnya. Engkau jamah Indonesia ya Tuhan. Engkau berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan. Satu saat nanti Tuhan. Kami bertekuk lutut bersama-sama Tuhan. Tuhan beruniti. Bergandengan tangan Tuhan. Menguji dan menyembah Engkau. Karena Engkau lah Allah kami. Engkau Allah imanmu. Bapak kami serahkan hati kami. Open the eyes of our heart Lord. To receive your words Lord. Apa yang akan disampaikan oleh hambamu. Pendeta Indri Gautama ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak. Kami akan diubahkan. Kami akan dikuatkan Tuhan. Kami pulang. Kami gak akan sama lagi. Bukan karena kami gak mau mendengar. Tapi kami mau mendengar. Dan kami mau diubahkan. Dan kami mau menerimanya. Dan menjalankannya Tuhan. Karena firmanmu itu bekerja. Your words is alive and active Lord. Dan kami percaya Tuhan. Kami akan naik bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau Allah. Yang begitu luar biasa. Yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Kedalam tanganmu. Dan biarlah kami dapat berbuah bagi kemuliaanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat mahat tinggi. Bapak. Tuhan Yesus Kristus. Bapak. 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 Karena kami ada di bawah naungan-Mu. Perjanjian-Mu, your covenant protects us, Lord. Perjanjian-Mu menaungi kami. Langit bisa, kelam, badai menerpa, bumi bergoncang. Di dalam payung perjanjian-Mu, bersamamu kami aman, Tuhan. Di situ janjimu digenapi, bukan gagah kuat kami, tapi rohmu yang bekerja di dalam kami. Bersamamu, Bapak, kau yang bertindak, kami yang percaya dan menerima. Kami minta ini semua, Bapak, bukan menjadi kata-kata poetik, bukan kata-kata yang manis. Tapi kata-kata yang menjadi andalan sandaran hidup kami. Karena firman-Mu membentuk kami, menjadikan kami. Serupa gambar rupamu lagi, Yesus. Pribadi, yang karakternya, personality-nya, mengagumkan dunia. Dan membuat iblis membencinya. Tapi di dalam Kristus, kita dikenan Allah. Yang serupa dengan Yesus. Hanya dengan kau, bersamamu, karena engkau, oleh engkau, bagi kau. Semua ini akan terjadi, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang sepakat katakan. Salami kiri kanannya, katakan. Tuhan mencintai kau. Dan saya mengasihi kau. Oke. Saya berbicara sama your pastor. Gembala kalian. Dan dia harus ada di Bandung. So, saya tanya, what do you want me to preach? Ada pesan apa yang khusus mau disampaikan? Well, kita lagi membagikan, I think, the core value of your church. Nilai-nilai gereja kalian. And one of them is meekness. Saya mau pakai kata bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia-nya gak sempurna. So, izinkan saya, most of the powerpoint will be in English. Supaya Anda bisa screenshot and do some more research. Dan alami pribadi ini dengan Anda secara pribadi. And then he can walk in you. Dia bisa bekerja dalam Anda. The meekness. Satu pribadi yang sangat terkenal dan hanya sangat terkenal sekali karena dia sendiri yang tulis itu buku. Berapa dari Anda tahu bahwa lima buku kitab Taurat Tuhan itu ditulis oleh Musa? How many of you know ya? Anda tahu buku Taurat itu terjadi dari apa? Saya ngomong kitab, bukan sepuluh perintah Allah. Apa lima buku kitab Taurat? Come on. Kejadian, keluaran, imamat, ulangan, bilangan. Right? Atau bilangan, ulangan. Correct? Itu lima buku yang Joshua harus renungkan pagi siang malam. Supaya langkah dia sesuai dengan apa yang dia observe di dalam lima buku Taurat itu. Sehingga perjalanan dia akan berhasil dan akan beruntung. So kalau Anda pengusaha berkata bahwa ikut Tuhan tidak beruntung, I think you follow the wrong thing. Di dalam Tuhan, everything is for the sake of us. Yesus itu melakukan segala-galanya, Allah melakukan segala-galanya for our sake, not for his sake. Supaya Anda jangan salah mengerti. And seperti doa tadi Syafaat berkata bahwa di tengah-tengah kelemahan itu, where are you God? Are you still with me? Apakah engkau ada di sini, where are you when I'm so much in pain, where are you? Well, saya kasih tahu pada kalian, He's always be with you. He never leave you, no forsake you. Itu perjanjian di Ibrani 13 at lima. Bukan asalnya di situ, tapi dia di ulangan. Fasal enam. I will never leave you, no forsake you. At any cost. So, Anda mesti tahu bahwa di dalam Alkitab kita, if you learn it slowly, tapi Anda mesti praktek sedikit, nanti akan saya coba praktekkan. Can I have my books, Mary? Keluarkan dari tas. Saya minta kalian semua itu praktek. Supaya apa yang dikotbahin tidak masuk ke pinggiri, keluar ke pinggiran kanan. Because we are distracted being. Tadi penduah syafatnya berkata, we have so many distractions. How many of you agree that we are distracted being? We are not just being distracted, we are distracted. Betul atau tidak? Dan tidak ada problem yang lebih sakit membuat kita problem kena mental health because of distraction. Kalau Anda mau tahu, do you know how you can calm yourself selama ada di gedung ibadah ini? Yang Anda pegang bukan Alkitab buku loh. Yang Anda pegang gadget loh. Kenapa? Because you are distracted. Your mind is everywhere else. Pikiran Anda ada di anak, ada di urusan arisan, ada urusan besok jam 8 pagi. Everything is in your brain, in your mind. And caranya supaya bikin Anda gak lupa, gak bingung, nanti malu kalau aku jadi pelupa terus, nanti aku pikir aku egois. I got my handphone man, my smart man. It's not a smart phone, it's a smart man. I can talk even. Siri, hello. Anggap gak? Kalau ngomong sama Tuhan kan belum tentu kedengeran suaranya. Kalau ini kan Siri talk, dia jawab. I don't understand what you're talking about. Betul? Betul apa tidak? So I tell you, are you distracted? Are we distracted? Can we live without the handphone? Alam semesta diciptakan tanpa handphone loh. Pandemi bikin semua handphone super aktif karena semuanya on zoom. Do you know that alam semesta masih bekerja normal? Musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur, everything is in order. Pakaianmu masih kering kan? Just in case kamu gak pakai dryer. Kalau pakai pedigree dryer, PLN-nya tagianya tinggi. Sayang matahari di negara tropis. Betul apa tidak? Can you stay a day, just one hour? So pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya saya tantang ke kalian. Can you carry for one hour with me? Bisa gak satu jam kamu bersama aku? That means your handphone out and you bring your Bible. The B-I-B-L-E. That's the book for me. You cannot say to your children. Jangan main game. Jangan main ini. You know, anaknya akan ketawa. You don't leave what you say. Anak itu gak suka dikasih instruksi loh. Anak itu suka lead model. Kids love teladan. Kids doesn't like instruction. Berapa dari anak-anak anda kalau dikasih teguran semangkin jawab? And bikin kuping sakit, hati, nyesek. Terus berdoa air mata bertur-turan. Bersamamu Bapakku lewati musim-musim ini. Kapan anakku tahu sopan santun? Dibilangin maminya gak pernah mau denger. Halo? And nanti maminya ambil itu handphonenya dibanting loh. Gak mau denger maminya loh. Waktu handphone dihancurin. Yang hancur siapa? Handphonenya atau hati anakmu? They'll grow up hating you. Seorang tua gak bisa mengajar. Tapi tidak hidupin. We model. And Yesus tidak pernah ngajar sekolah A-Kitab. How many of you know that? Tidak ada 12 muridnya lurusan sekolah A-Kitab. Tidak pakai STH, MTH. Sekolah tinggi hati. Mantu-mantu tinggi hati. Atau mayat tinggi hati. Gak ada. Dan tidak ada satu punya pakai gelar PDT, PDM, PDP. We are not somebody because of the title. We are somebody because how we live. And orang kepengen kenal Anda bukan what you do. Who you are is more important than what you do. Meekness, kindness, gentleness, love is who you are. And itu yang Tuhan ciptakan kita aslinya. Original design. Kentucky Fried Chicken punya original recipe Captain Colonel Sanders. Yesus juga punya original design of his creation. In the likeness and image of him. So tujuan Anda belajar the meekness so that you can become like him. Karena dia satu-satunya. The flawless human being ever walked on the face of the earth. That is totally meek. So hari ini kita akan belajar. I really enjoy living this out. Karena tadi Ibu Vita. Vita ya. Bukan Ibu Audrey ya. Vita. Saya senang kalau disambut sama PIC, the host. Nanti di-live kenalan. Dan selalu kalau kenalan berkata, Saya udah dengar Ibu Indri tahun 1998. Saya dengar Ibu Indri tahun 1998. Eh jangan deh, 1980 belum bertobat. Saya dengar Ibu Indri. Sejak udah seumur hidup saya. Saya bilang, pasti kau tabah. Semua kaset puff dibeli semua. Pasti kamu tabah. Kenapa? Dengar khobah saya di tahun itu, kamu tidak maaf bagimu loh. Kamu gak boleh sesalah loh. Dan kalau kamu salah, we have to be quick to return to God. Kalau gak, tobat kok. Tapi kalau hari ini masih bisa menemani saya, menjamu saya, senyum manis. Dan kalimatnya ayu, sopan. Wah hebat. Berarti khotbah saya berhasil. Karena Ibu Vita gak mental shock. Kalau dulu orang-orang bisa berkata, Kalau Ibu Indri udah khotbah 7 jam, 3 jam. Gak ada yang berani keluar, men. Semuanya diem, tenang. Nanti pas 4 jam kemudian baru kita kencing semuanya. Tapi jam sebelumnya gak ada yang berkutik sama sekali. Well today we don't need to be like that. God changed me. And Allah merubah saya, that's why I can. I like this preaching. I like this topic. Because he's doing it in me. Seperti tadi pendoa syafatnya berkata, Ibrani 4.12. The word of God is alive and active. Firman Tuhan itu hidup dan aktif. Karena firman Tuhan hidup dan aktif, siapa yang kerja? You or the word? Kalian bisa interaktif sama saya. Saya gak nakutin lagi kayak tahun 1998. Karena firman Tuhan itu hidup. Dan lebih kuat daripada pedang bermata dua. Memisahkan jiwa dan roh. Jadi yang bekerja siapa? Firman atau kita? Firman. So bagian kita ngapain Tuhan? Bagian kita berdiam. And semua untuk mendiamkan kita. Supaya Tuhan bisa ngerjakan apa yang dia janjikan. Butuh kita rest. Makanya undangan Yesus. This is revolutionary for me. Yesus tidak pernah ngajak kita berdoa. Dia bilang, berdoa kau? Never. Berdoa is not a command. Tapi dia berkata, come to me. You who are weary and heavy laden. Mari datang padaku. Kau letih lesu beban berat. Is that a command or is that an invitation? Invitation. How do you feel if you are invited? Kalau anda diundang orang rasanya kayak apa? Feel good. Why do you feel good? Why do you feel good? How do you feel good? Sometimes you feel something but you don't know why. You feel good because you are one of those people yang remembered, isn't it? Kita salah satu orang yang diingat. Yang dimasukin dalam daftarnya. Aku orang yang diperhatikan dia. Kok aku bisa diingat sih ya? Sama kayak Ibu Vita tadi ngomong. Saya udah denger kabar Ibu ini. Segini kasetnya. Anak-anak Gen Z gak tau kaset. Yang muter-muter pakai walkman. Dia gak tau deh. Anak-anak Gen Z itu hanya MP4, MP3. Betul apa tidak? I tune, right? Kalau kita tante-tante, kita besar pakai kaset. Anggap gak? Yang suka di stop rewind terus nyangkut gitu. Dan kita jalannya kayak boombox gitu. Tapi kecil gitu loh, you know. And we're listening to the preaching. And nanti orang-orang bertanya, ini di khotbahin apa? Di maki-maki sih. Semua orang kalau denger Ibu Apostle Indri, Ibu Indri khotbahin. Gue nih berusaha di dengerin khotbah apa? Di marah-marahin orang ya. But then you stay for seven hours, three hours. Amazing grace. How sweet that sound. That save a wretch like me. Hello, right? So you are invited because you feel happy, you feel good. Because you're special. Kok kamu yang diinget? Kok tetangga gak diundang? Kok kamu? Terus nanti kamu pakai drama sedikit doang, drakor. Siapa aku? Kok aku yang diundang? Lu gak diundang ya? Ya, kasihan. Mulai nyinder deh. Betul apa tidak? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Yesus berkata, Come to me. You who are weary and heavy laden. Datang padaku. Kau leti lesu beban berat. Itu undangan apa bukan? Do you feel good? Yeah? Oh, do you feel like dikuels, dipwaksa. Doa kau. Musimah semua. Kalau tidak datang, doa pagi, doa subuh, doa apa? Marlon, doa fajar. Lu kena denda loh, satu juta loh. Gak boleh ikut lagi loh. Hello? Discourse. Jadi gak boleh nyanyi. Tapi gak boleh nyanyi di mimbar, gak apa-apa. Tapi nyanyi memuji Tuhan, kapan saja, dimana saja bisa. Hello? Nakap gak kalian? So, sesuatu yang mestinya menjadi sesuatu hubungan yang indah, yang hidup. Menjadi legalistik. Legalisme. Kayak orang disetrap gitu loh. Kayak datang ke Tuhan tuh, Allah tuh kayaknya gwolaknya, menghukum. Gak taat, mati kau. Taat, berkati. Jadi semua yuk, ee, itu yang bikin kamu jadi males berdoa. Because your narration about God is wrong. Narasimu tentang Allah, jahat. Coba kalau saya tanya sama kalian sebentar ya, drilling sebentar ya. Kalau saya tuliskan keluar di LCD ini, LED ini. God. How do you describe God? Bagaimana kau gambarkan Allah? Untuk save waktu, tolong dijawab. How do you, if you see the word God, how do you see it? What appear in your mind? What feels in your heart? Powerful. Apa lagi? Agung. Oke, apa lagi? Mulia. Apa lagi? Aman. Aman ya. Secure. Oke. Apa lagi? Yang sebelah sini dong. Satu, dua, tiga. Ayo dong. Biar fair, biar fair. Apa? Love. Did you say love? Love, oke. Sekarang kalau kita tulis disini, Yesus. Jesus di sebelah sini. How do you know? What do you know about Jesus? Hah? Also love. Bagus. Kok lama ya? Tadi waktu nyanyi, Afdoh. Kok ditanya, kok lama? Kasih dan adil. Situ, kasih dan adil. Oke. Gak apa-apa, kita kan macam-macam, macam-macam suku bangsa dan bahasa. Yaitu muantepas. Wow. Cami. Mas, ngomong sisanya, bahasa bihokian. Apa lagi? Hah? Pengorbanan. Yesus pengorbanan. Yang ini agung mulia ya. Ayo dong, hidup dong. Masa belum minum kopi, Starbucks main di bawah. Yang nyanyi, yang nyanyi boleh dong. Yang main perkusi boleh dong. Penyelamat. Kamu ngomong itu fungsi, peranan. I'm talking about being. Pribadi. Sahabat. So, disini pengorbanan, penyelamat, kasih. Ya om ya, kasih ya. Penyelamat, right? Itu agung mulia. Coba baca Yohanes 14, eh 9. Drilling, biar awake sedikit. John 49, coba baca sama-sama. Oke? Kita baca sama-sama. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus. Telah, sekian lama, aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Sisanya katakan sama-sama. Dua, tiga. Barang siapa telah melihat aku? Ia telah melihat, Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapak itu kepadamu? Jadi, whoever say what Jesus is like, that is who God is. Karena barang siapa lihat Yesus, sudah lihat Bapak. Berarti pribadinya sama. Dan tujuannya Anda semua, diselamatkan. Yesus mati buat Anda, Anda ngalami pertobatan lahir baru, because of the love of God, yang Bapak ini terima. Saya mau cerita kepada kalian, the world, dunia, akan melihat Anda, sudah seperti lihat Yesus. That's why all those attributes, obedience, honor, meekness, love, peace, goodness. Semua itu atribut daripada Yesus. Can the world see us, and see Jesus? Katakan itu adalah proses. Amen? So, dari lahir baru, bertobat, Tuhan kasih hati baru, roh yang baru, di dalamnya roh kudus tinggal di dalam Anda semua. Itu yang bikin Anda, kalau sengaja mau berdosa, mau kompromi dengan dosa, tiba-tiba ada rasa gelisah sekali. And Anda yang masih kehidupan dengan nilai manusia lama, akan berpikir, apa gak cocok ya? Apa dealnya gak cocok ya? Padahal roh kudus lagi berkata, stop it. Stop it. Itu nilai yang berbeda. Now, kamu milikku, kamu ikut seperti ini. Sehingga, Gekolo 3.15 berkata, biarlah, roh kudus, menjadi ampair, menjadi wasit, yang menentukan, kamu melakukan kehendaki Tuhan, apa bukan, dengan memberikan damai sejahtera, di hatimu. So, dengan berkata seperti ini, dan praktik seperti ini, saya mau kasih tau pada kalian, karena Tuhan mau kita jadi meek. Meek artinya, controlled self-discipline. Controlled strength. Powerful. Tapi gak sembarangan pakai powernya, ditaat yang sembarangan. Selalu on time, to the right people, at the right time, in the right way. Itu adalah meekness. Ini adalah kualitas, yang paling tinggi, of a mature Christian. Dari Kristen dewasa. So, you got a long way to go. And saya salut, bahwa ini adalah salah satu, daripada atribut Yesus, yang ada di GBI, City of Love. So, everybody coming here, they should experience, taste that love of Christ, through you. Amen? Itu distinctnya, nanti bikin visionnya. Vision statementnya, Musa seperti itu. Why do people come to GBI, City of Love? Because people come to GBI, City of Love, they become. And you choose. What do you become? Amen? Okay. So, the meekness of Moses, satu-satunya orang, yang pernah tulis, tentang dirinya sendiri, atas perintah roh kudus, namanya Musa. So, Musa menulis kita, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. He wrote it, and di dalam bilangan 12, ayat 3, tidak ada orang, semik, Musa, hambaku. Terus saya bilang, Tuhan, eh Musa, Musa, kamu tuh rasanya gak apa sih, nulis tentang dirimu kayak gitu? Gak GR ya? Gak dakdikduk, dakdikduk, nanti apa kata orang? He has no more fear, of what people say. Ini orang udah gak ada takut, dengan apa kata orang. How famous I am, berapa rusaknya nanti nama baik gue, nanti apa kata orang? None. He's dead man. He's a dead man person. Kalau sampai Anda mencapai level ini, you're a dead person. Oke? Nah, karena kita akan diubahkan, menjadi orang yang, make, controlled strength, katakan controlled strength, kalau mau dicerjemahkan. Apa sih artinya make, controlled strength? Satu, dua, tiga. You have power, you have authority, you have strength of the Holy Spirit, tapi makanya gak sembarangan. You understand? Saya mau punya seperti itu. Oh, tidak buru-buru, ceklik follow, ceklik like, gitu loh. Tenang dulu, apa sih ikut-ikut like, 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 semuanya di like. Ada jemaah saya, udah lama, jarang buka Instagram saya. Pas dibuka, 50, like, 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 gila, orangnya sama terus, 50 biji. Saya, what have you been doing? Berapa lama lo ngetik like, 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 begini. Just to please you, that I watch your Instagram, don't do that. You don't have to do it. Karena kita akan diubahkan, menjadi mic, berarti aslinya kita gak kayak gitu. Right? And Yesus adalah satu-satunya pribadi, yang expert, jagoannya, untuk memilih murid-muridnya, orang-orang yang akan dibentuk, menjadi utusan ambassador of his kingdom, duta-duta besar kerajaannya, rasu-rasunya, orang yang semuanya berantakan. Jadi kalau ada gereja lokal, semuanya baik-baik, itu bukan gereja lokal. Isinya asosiasi orang baik. Anggap gak ini? Tetapi gerejanya Yesus, isinya orang sakit mental semua. Hello? Nah sekarang berat-berat gak nih, yang mengakui bahwa aku sakit mental? Berat gak nih? Kalau kamu ngakui, wah aku gangguan jiwa ya. Hello? Right? Nah kita cek ya. Tipe orang-orang seperti apa sih, yang Yesus pilih, untuk tim kepemimpinan gerejanya? What kind of people is he choosing? Can you read this? Sorry ya, tulisannya cile-cile. Kamu sempatnya keceman besar kali. Saya baru balik dari gereja saya di Bali, tiap hari Sabtu malam saya pulang, jadi ini karena saya ngomong sama Pak Tim, baru hari Jumat, so I have to prepare it a bit late. So kalau tulisannya cile-cile, yang penting kamu catat ayatnya aja deh ya. So, slide nomor dua please. Tipe orang-orang yang apa seperti apa, yang Yesus pilih, untuk tim kepemimpinan gerejanya? Yuk kita lihat daftarnya ya. Nomor satu. Petrus. Dulu saya kalau suka koba Petro. Simon Ben Yunus itu Petro. Tetapi Simon, yang sudah mati daging, sangkal dari pikul salib, yang sudah ditelanjangin sama Yesus, di Galelea, dengan Yesus bangkit dari mati, tapi tetap nyari Petrus. Dan orang pertama yang diketemukan, melanggar panggilan Tuhan, visi Tuhan adalah Simon Ben Yunus. Karena orang pertama yang mendapat panggilan, aku jadikan kamu penjala manusia, adalah Petrus bukan? Petrus, Andreas, betul? Johannes Jakobus. Tapi orang pertama yang diketemukan, setelah dia bangkit dari mati, lagi manjing ikan, bukan manjing orang, Petrus lagi. Dan Yesus dengan lembut, aduh mik banget, itu mikness. Sudah tahu nih orang salah. Kalau kita kan, kalau ada orang salah, aku sudah bilangin lu, berapa kali lu? Susah apa sih ngomong sama lu? Pernah gak kamu kesel sama orang kayak begitu? Dan di gereja lu? Di komsel. Pernah gak gitu? Dan anda berkata, aku ternyata ke gereja, supaya aku jadi baik, kenapa jadi ketemu sama orang sakit? Nah kalau anda gak ketemu orang sakit, anda gak tahu anda masih sakit. So problem is a great revealer, of what's happening in your life. Kalau anda gak ketemu sama orang problematis, anda tidak tahu di dalam anda masih ada problem. Dengan anda reaksi, reaktif, emosi negatif yang keluar. Sebel meni orang, kalau bisa masuk, kesal gue. Pak Timoti boleh gak pindah ke omsel? Kalau udah sampe ngomong kayak gitu, and you're blaming somebody, anda nyalain seseorang. Sebetulnya yang problem bukan orang itu. Yang problem di dalam kamu. Susah ya, nerimanya ya. Tapi benar sih. Makanya Yaakobus berkata, berbahagia lah engkau, kalau engkau jatuh dalam berbahagia pencobaan, ujian, godaan. Karena itu ada kemurnikan, imanmu. Berarti iman kita belum murni dong. Gembalamu pilih topik khutbah yang heavy duty loh. Are you ready for heavy duty stuff? Ini gak bisa, hallelujah, amin, sodara-sodara, amin, sodara. This is deep talk, man. Kalau udah sampe, mic is deep. God is going to the depth of your deep soul. And he is there to transform you. Perubahan itu dari dalam ke luar. Inside out. Makanya jangan sering-sering nonton film Transformer. Kalau Transformer itu terk menjadi makhluk robot. Yang berubah luarnya. Lah kalau ini yang berubah dalamnya. Bahkan gak kelihatan waktu lagi diubah. Tapi pas berubah. Orang terdekat sama kamu sampe air mata berceceran. Dan tidak langsung ngomong ke kamu. Ngomongnya ke orang lain dulu. Kenapa? Dia berubah lu. Biasanya kalau gue salah, muka gue biru. Bukan kena blau. Bukan kena bof. Ditonjok. Tangannya kenceng sekali tuh. Ringan tangan tuh. Tapi hari ini dia berkata. I've been wrong. Aku udah salah selama ini. I'm sorry I heard you. Aku bisa kerasa lukamu kayak apa. Sampai istrinya armadinya mencucut. Hanya dengerin itu sampai armadinya keluar sendiri. Gak tahu mau ngomong apa. Kok bisa ada orang ngerti perasaanku ya. When you're meek, you can feel what other people feel. Life is not about right or wrong. Life is about how do you feel today. Nah apa yang kurang di gereja Tuhan. Nobody ask you. How do you feel today? Semua orang datang ke gereja nanyanya. How are you doing today? Padahal kita bukan human doing. We are human being. And semua love, joy, peace, meekness, goodness, kindness, gentleness. They are feeling. Itu di emosi. Bukan di do. Anda bisa masak makanan yang enak. Tapi kalau Anda orangnya udah gak kesabaran. Dan frustrasi dengan urusan lain. Cara masaknya bisa kasar loh. Bisa dorong piring. Bisa apa? Plontang. Pecah tuh. Pecah lagi ya. Mbok. Nakap ya. Tapi kalau di dalam ibadah. Bersamamu, Bapak. Tapi di depan Mbok. Bahkan berapa sering si Mbok itu menjadi sansaknya kita. Tau gak sansak? Bantal serangan tinjunya kita. Ayam kematangan dia goblok. Itu namanya kalau sekarang itu karakter asasination. Nakap ini. Why the chicken has anything to do with the stupidity of the person? The person is not stupid. She make a mistake. She is human. Kalau kita gak bisa tahu ini adalah human being. Kita gak bisa ngampuni. Dan salvationnya salah dong. Karena salvation pertama bikin kita menerima forgiveness. And hanya Tuhan kita bisa kasih forgiveness. No other religion can give. And forgiveness is love. Ada amin? So Petrus. Bermasalah dengan mulutnya dan penuh kontradiksi. Betul atau tidak? Right? Biar kau masuk. Biar kau akan mati menderita. Aku mau masuk penjara sama engkau. Aku akan mati bersama engkau. Petrus, Petrus. Itu cocoknya Petro, Petro. Nanti sebelum ayam bekokok, lu udah nyangkal gue tiga kali loh. Dia gak ada bayangan ayam bekokok sama dia hubungannya apa. Makanya ada gereja ayam Petrus. Andreas, adiknya si Petrus. A very quiet, silent guy. Behind the scene kind of person. Pendiam. Itu typo ya. Karena jam 12. Berdiam pemain di belakang layar. Ada kan di gereja yang suka pemain? Aku di belakang aja deh. Aku mendukung saja. Ada kan orang kayak gitu ya? Ada ya? Itu kalau ketemu orang kolerik, itu puanak seorang koleriknya tuh. Apalagi kalau dia jalan sendiri, gak ada yang dukung. Terus, Jakobus Johannes disebut anak-anak guru. Sons of thunder. Di kitab Markus 3.17. Karena mereka agresif, hot-headed, ambisius, intolerant. Itu kalau semua orang-orang Samaria gak mau terima ngkaui Yesus. Karena Yesus sebelum ke pelayanan, satu, selalu ngirim utusannya dulu. And Samaria menolak Yesus. Anda tahu kan Samaria, ibadahnya pada Tuhan yang berbeda. Dan itu pecahan daripada Israel, semenjak daripada Rehoboam. Anaknya daripada Salomo, cucunya Daud. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Filipus skeptis, negatif, pesimis, kurang iman. Mana bisa? Mana bisa kasih makan 5 ribu orang? Mana ada? So kita kalau hidup bersama sebagai keluarga Allah, kita ini kumpulannya orang kayak gini-gini. Ada gak semua karakter ini diwakilkan di ruangan ini? Ada dong. Oh betapa indahnya. Kucinta keluarga Tuhan. Itu lagu kayaknya paling jarang dinyanyikan loh Marlon. Kenapa? Karena banyak gesekan. Apalagi udah masuk komsel. Wah kena deh semua itu. Kalau gak ada komsel, no problemo. Kita datang hari Minggu dengan dandanan kita. Hallelujah, shalom, shalom, elohim. Gue duduk datang dengan khutbah. Bye, see you next week. God love you, bless you. Semuanya superficial. Begitu masuk dalam tim intinya Pak Setimati. Komselnya, tim pengembalan. You're gonna get it man. And the rubber hits the road. Waktu besi, ngasah besi akan terjadi. Tapi tanpa besi, ngasah besi you're not grow up. Itu adalah cara Tuhan, platform untuk kamu bertumbuh dewasa. Next please. Nathanael. Mana ada yang bagus datang dari Nazareth. Prejudice. Matius. Pribadi yang paling dibenci sekapernaum. Karena profesinya melecehkan orang tak bersalah. Tahu kan Matius profesinya apa? Tukang pajak. Berapa dari sini yang suka didatengin tukang pajak? Sepi sekali. You like it? Dapat surat pajak? Suka? Atau langsung mikir lalalalabaya nama karabasa udah langsung. Right? Tukang peres. Jahat sekali si Matius waktu itu. Thomas melankolik, depresif, pesimis. Kalau tanganku belum masuk ke lubang tuh di samping ya. Gue gak percaya. Ngomong kosong loh Petrus, Yohanes. Lapan hari kemudian Yesus masuk ke gedung dimana Thomas berada. Thomas. Just because for you. Just for you. Masukkan jarimu. Hancur hati dia. Itu namanya Miknus. Sabar ya. Gak tersinggung, gak tersungging karena gak dipercaya orang. Dia gak pernah ngomong. Tau gak? Dia gak pernah pakai scoreboard, dia gak pernah pakai kalkulator. Lo tau gak pengorbanan? Aku udah keluarin apa aja buat kamu. Gak pernah Yesus. Gak pernah ngomong kayak gitu. Kalau belum Miknus ada dibentuk oleh roh kudus. Belum bisa. Seperti Yesus. Come. Come Thomas. Kalau cuma satu Thomas belum bertobat, Yesus pasti mau datang. Keren ya Yesus ya. Lanjut. Jakobus anak Alpheus, Judas anak Jakobus, gak terkenal sama sekali. Nobody. Simon orang zealot, freedom fighter, teroris nih. Jadi teroris Kristen juga ada. Judas Iscariot, bendaharanya Yesus, maling. Pura-pura loyal, tapi pengkhianat, dan sukanya mengisolasi diri. Anda, kalau ciri-cirimu datang ke ibadah, di komsel selalu duduk sendirian, itu agak bahaya. Dan kalau suka, gak mau ketemu orang, bahaya. Itu ciri-ciri orang yang dipengaruhi iblis. Judas never relate with anybody. He's always alone. namanya, bahasa psikologinya, isolate, isolasi. Lain sama pendiam. Lain sama you. You duduk sendiri-sendiri, karena mau belajar. So, relax. Nanti dia begini nanti. Hah? Kalau gitu gue, dia pengaruh setan. Next please. Oke. Nama-nama yang barusan dibagikan tadi, adalah daftar nama orang-orang yang ditransformasi menjadi murid Kristus. Kalau Anda mau hafal transformasi kayak apa, you need to remember this. Tidak ada satu bentuk, dari akhirnya, becoming what? The end of it, becoming a beautiful creature, called butterfly. Tidak ada satupun fase perubahannya makhluk ini, yang identikal. Sama sekali. Dari ulat hijau, caterpillar, mesti ada caterpillarnya hijau, kemudian dia ganti kulit, kemudian kulitnya berubah, masuk lagi, dia masuk ke dalam kulitnya sendiri, menjadi kepompong. How long? Berapa lamanya? Hanya penciptanya yang tahu. I don't think the butterfly even know. And sampai kira-kira 14 hari, kepompongnya mulai sobek, tapi dari dalam sobeknya. Itu keluarnya kupu-kupu, karena kakinya si ulat itu, yang menjadi kaki kupu-kupu, dia harus tendang-nendang. To build muscle. Begitu sobek keluar, dia punya kekuatan. Itu so high. And it's totally different creature. Kalau Anda mau tahu, artinya meekness, dari orang berdosa, yang ditebus oleh darah Yesus, dan masih pakai manusia dosa. Are you hearing me? Kita masih ada manusia dosanya. Right? Makanya kita masih bisa berdosa, berbohong, kalau kepepet juga masih, aduh gue bohong deh. Right? Karena tidak ada satu manusia, langsung pakai ciptaan baru. Memang khutbahnya penginjil enak sekali. Barang siapa dalam Kristus, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kamu adalah ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5.17. Amen! Rasanya di dalam memang baru. Tapi jiwa kita belum diperbaharui, yang baru-baru hati. YSKL 37, ayat 36, ayat 26, 27. Coba baca sebentar. Sama dengan Ibrani 10. Yuk kita baca sebentar. Maaf ya media, switch-twitch antara powerpoint dan bible. Oke. YSKL 36, ayat 26, 27. Supaya Anda tahu, bahwa kita semua waktu lahir baru, kita ngalami yang namanya sunat rohani. Katakan sunat rohani. Dan Allah yang bikin sunat itu. Dan dimana hatimu yang keras, hatimu yang mau menang sendiri, tahu paling benar sendiri, yang percaya sendiri, pede banget, berubah menjadi hati yang lembut. Bisa menangis, bisa lebih tenang. Itu baru lahir baru loh. Apalagi dikembangkan jadi mic. Wow. What a surgery. Itu operasi besar-besaran itu. Oke yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ini terjadi waktu kamu lahir baru. And Tuhan sebelum melakukan apapun, dia pasti bikin janji dulu. And nabinya akan menyampaikan. Right? Amos 3, 7. God will not do anything unless He speak through His prophet, His servant. Baru dia berbuat sesuatu. Right? Amos 3, 7. Allah tidak pernah melakukan apapun, kecuali dia sampaikan dulu melalui hambanya, nabinya. Setelah dia ngomong, dia release the word, then it become. Oke. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini ngomong sama pasukan Bajingan. Anda tahu gak di Alkitab ada pasukan Bajingan? Gak tahu? Tahu ya? Tahu kan Pak? Ayatnya dimana? Ayatnya dimana? Mesti pakai ayat. Buka bilangan 11, ayat 4. Di Alkitab ini, kalau kita orang beres semua, kitabnya suci loh. Tapi karena kita gak beres semua, kita gak susu-susu, kitabnya belum suci. So, ada kata Bajingan disitu. Alright? Batu. Cami. Aku seneng loh, ada bapak ini, aku ada koncone loh. Koncone balik. Oke, katakan sama-sama. Kata Tuhan, mengenai 3 juta nenek moyang kita yang keluar dari Mesir, untuk dipindahkan ke tanda perjanjian, susu dengan susu dan madu. Mereka semua, berontak. Badan keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka. Katakan sama-sama. 2, 3. Orang-orang, Bajingan, yang ada di antara mereka, kemasukan nafsu, rakus. Saya mau tanya. Pertama kali Yesus dicobai di Padang Gurun, yang dicobai apanya dulu? Oleh Iblis. Come on, come on. Jika engkau anak Allah, turn this stone, into bread. Ubah di batu jeroti. Jago gak setan? Jago gak Iblis? Ini muka ke muka loh. Anti Kristus dengan Kristus loh. Di Padang Gurun loh. Gak ada malaikat. Malaikat datang kemudian, untuk memuatkan Yesus. Yang terjadi di Padang Gurun, sama nanti di Armageddon, sama. Cuma nanti di Armageddon, gerejanya yang menang, akan ikut sama Yesus, mengalahkan Iblis. Face to face. Are you excited about that? We are part of that war. Kok sepi ya? Oke, ini ada di Alkitab ya. Kalau gak suka, ya too bad. Alkitabnya isinya ini. Alright. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, kemasukan nafsu. Jadi apa yang bikin orang Israel gak masuk ke Tanah Perjanjian? Nafsur Akus. If you cannot fight your appetite. Appetite to be rich. Appetite to be the best. To eat the most expensive. To eat well. Kalau suruh puasa, peperan batin lah. Problem sama appetite. Be careful. Manusia lamamu, masih berkuasa. Dominan. Tapi kalau kalian mengikuti jalur, meekness. You are on the verse. Di dalam perjalanan menuju keserupaan Kristus. You won over your flesh. Kamu menang atas kedaginganmu. Manusia dosamu. Oke? So this is the condition. Makanya mereka tidak bisa mentaati sepuluh perintah Allah yang Musa kasih di Gunung Sinai. Bahkan mereka dikasih sepuluh perintah Allah itu hari Pentecostal tuh. Pada hari Pentecostal, Allah menyatakan dirinya seperti guntur api. Orang Israel berkata, Musa, Musa. Kamu aja yang ketemu deh. Nanti kasih tau dia maunya apa, kita lakukan deh. Mereka gak mau kenal Tuhan loh. Your old man, manusia dagingmu, benci Tuhan. Only your heart love God. Makanya kamu mesti kembangkan hubunganmu dengan Tuhan. Supaya hatimu, jiwamu diisi roh kudus dari hari ke hari. Itu yang cinta Tuhan. Daging kita tidak suka Tuhan. Roman 8, 5, dan 6. Seteru dengan Tuhan. Oke? Go back to Yes, Kiel. 36. Eh, 26, 27. Ini covenant nih. Ini perjanjian Allah. Nanti digenapinya di Yesus. Melalui the passion of Christ. Apa itu the passion of Christ? Sa, salib. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang... Is it a surgery? Apakah ini operasi? Divine surgery. Inilah perjanjian baru. Perantaranya Yesus. So, pada waktu Anda terima Injil dan Anda percaya Anda ditantang siapa yang mau terima Yesus sebagai jurus selamat dan tuanya Anda lari sendiri tanpa ada orang yang suruh dan Anda undang Yesus masuk dalam hatimu masuk dalam hidupmu. Kalian balik lagi dari altar koho. Duduk, udah jadi beda loh. Because what? Hati baru, roh baru aku kasih di batinmu. In your soul. Batin itu soul. Inner man. Bahasa Inggrisnya batin itu inner man. Inner life. Nah kalau kita ngomong rohani we're talking about inner life not external thing. External itu by product. Ada amin? Oke. So, balik lagi ke slide transformasi. Kupu-kupu tadi. So, pada waktu kalian mengalami transformasi perubahannya di dalam apa di luar? Kalau optimus prime berubahnya di mana? Di luar. So, jangan bandingin transformasi Alkitab sama film Hollywood. Beda jauh. Yang satu di luar yang satu di dalam. Jadi kalau kamu datang kemari kolesterol lagi tinggi terus lahir baru. Waktu duduk kolesterol tetap tinggi gak? Tinggi. Tidak berubah. Tapi yang baru siapa? Hati dan roh. Terus jiwanya berubah gak? Belum. Baru berubah kalau engkol terima undangan Yesus. Mari datang pada ku. itu undangan cuman sekali aja atau setiap hari? Berapa dari Anda setiap hari ngalami frustrasi? Suka frustrasi gak? Suka putus asa? Suka kesal? Suka baper? Betek? Healing? Yes? Ini oma mesti belajar ini istilah-istilah anak jensi ini semua ini. Oke? Ada banyak lagi yang saya belum hafal loh. Oke? Apa? Bundu? Bundu? Ya kamu terlalu tua sih tuh. Oke? Untuk kalian mengalami dari ulet menjadi wujud yang totally berbeda menjadi karya Tuhan yang cantik sekali yang berubah tuh di dalam yang luar gak bisa kelihatan. Makanya Paulus berkata apa yang mata belum pernah lihat telinga belum pernah dengar belum pernah timbul di hatiku itu yang Tuhan kerjakan. It's a miracle. Nanti orang ingin mengalami kayak kamu. How did you do it? I don't know. He did it. Anda gak bisa berkata lagi I did it my way. Gak bisa. He did it. Makanya Anda suka musuhnya suka lagu He touched me Oh He touched me And all the joy that floods my soul Something happened And now I know He touched me And make me whole Kita cuma bisa bersaksa apa? He touched me Setelah itu apa? Dia punya touching yang bekerja Bagian kita ngapain? Terima saja dan nikmati Sesuatu pasti terjadi Dan aku tahu Dia jamah Ku jadi Baru That's salvation Amen Nah satu kualitas daripada kedua belas muridnya Yesus Next platform please Satu kualitas mereka Mereka semua Walaupun karakternya Taptai Acamuraduk Satu kualitas mereka Itu yang sebelum lahir baru Kelihatan Keras Agresif Kasar Hot headed Itu yang kelihatan The tip of the iceberg Tapi Jelek-jeleknya mereka semua itu Satu kualitas mereka Mereka semua rela Menyerahkan diri mereka Kedalam tangan Tuhan Yesus Dan mengundang Yesus Untuk membentuk mereka Menjadi murid Kristus Yang sehat emosi Dan dewasa rohani Dan anda kalau mau berubah Seperti Rasul Petrus Dari orang asbun Asal bunyi Menjadi hamba Tuhan Gembala yang halus sekali Nah anda kalau mau tahu Bedanya Simon bin Yunus Di kitab Injil Sama gembala Petrus Yang halus sekali Sampai matinya Dia gak mau Dikubur biasa Dia minta disalit Tapi kepalanya Dibawa kaki di atas Baca surat Petrus Satu dan dua You see the transformation in him Satu hal yang saya pelajari Abang orang meek Dari Yesus Never quit on anybody Gak pernah nyerah Seringkali kamu dikoreksi Kamu nyerah duluan Belum apa-apa Udah quit Pindah gereja Kamu mau pindah Keliling Indonesia Dari GBI 34 provinsi Dari pulau Dan kepulauan Silahkan Bagian yang perlu Diubah Tuhan Kalau belum keluar Belum diizinkan Tuhan menyentuh Tetap itu yang Tuhan Akan uruskan Sampai nanti Suatu hari Kamu tinggal Murta total Kayak saya punya khutbah Namanya The autopsy of The black sliders Atau What is God trying to tell me Tuhan tuh lagi bicara apa sih Emang aku What is he teaching me Nah kalau anda punya attitude Yang teachable seperti itu You will stop And be still Berdiam Ijinkan Tuhan Berbicara Tadi lagunya sebelum Doa syafaat Liriknya berkata Aku merasa tenang You know Bahasa Inggrisnya tenang Quietness Itu quiet bukan ruangannya In your soul There's peace Stillness Quiet Kita itu bikin keputusan salah Salah kawin Salah bikin wrong investment Rugi besar Because we make decision Dari jiwa yang tidak quiet Jiwanya aja lagi kemelut Bunda gulana Stress Depresi Kenapa dipaksa orang Kok mau bikin keputusan Do you understand this? Jesus is the healer Of our soul Kalau mau tahu Dokter sakit jiwa Termutahir di dunia Tentu ya Pencipta kita Satu-satunya Allah berikan pada manusia Apa sih? Siapa mau tanya? Buka kejadian dua Eh tujuh Anda buka deh Alkitabnya Pake gadget juga gak apa-apa Kan kamu gak bawa buku The B-I-B-L-E That's just the word for me Mesti bawa B-I-B-L-E Dan ganti anak-anaknya di gereja Anak ya Jangan beli alkitab kecil-kecil Kasih Nanti kecil-kecil Kecil-kecil Udah pake kacamata loh Tulisannya imut-imut Beli alkitab gede gak apa-apa Indonesia Belum bikin Children's Bible Kayak di Amerika You know So I think Several English Bible Udah diterjemahin kan Dan kalau Amerika punya kan Pictures Ada gambar-gambarnya Karena kids like color Kids like picture Kalau dikasih tulisan Logos semua Keriting mereka loh Kita mematikan Jiwanya anak Jiwa anak itu Playful Creative Full of discovery You know Penuh pengharapan Saya punya sekolah sih soalnya Aku seneng kumpul Kalau lagi stres sama yang tua-tua Saya ke sekolah Saya pergi ke K1, K2 Kindergarten 1, kindergarten 2 Misana, Misana I got it I got it Freedom banget ya Coba tayaman tua You got it Nyebelin gak tuh Responnya Did you hear me? What did you say? Jawab anak kecil Ada gak di K1 kayak gitu Kurian datang So So Anna Did you hear what What the teacher said to you today? Yeah I got it Langsung dimodialin Apa yang dirilkakukan loh So cheerful Udah gitu ketawa Gitu loh Coba sama yang senior-senior Untuk ketawa aja Mesti pake icon Emoji Are you feeling? Betul apa tidak? Or Get alcohol man Get a sip of vodka man Kasih beer man Make me Trigger sedikit Kejadian 2 ayat 7 Ya Ini kekayaan yang Tuhan kasih ke kita Yuk sama-sama 2 ayat 3 Ketika itulah Tuhan Allah Ini bagus nih Kamu punya terjemahan apa nih? Bisa huruf Ini asli nih The right word is T-U-H-A-N Huruf besar semua Kalau pake huruf besar semua Artinya Y-W-H-W Artinya the God Who save and the God Who love you Artinya God Who want to relate with you Lain kalau T-U-H-A-N Huruf kecil semua This is correct Saya punya Gereja Belum dapet LED yang begini loh Jadi aku mesti terjemahin terus Tapi kamu juga dapet ini Juga belum ngerti kan ya Bedanya ya Tapi hari ini kan jadi ngerti kan Right Berarti ketemu dia Sudah selamat punya lah Gitu lah Aku dicintai artinya Right Relational God Artinya Right Ketika itulah Allah yang berrelasi dengan manusia Membentuk manusia itu Dari debu tanah Dan Mengembuskan nafas hidupnya Kedalam Hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi So kapan tanah jadi makhluk Bahasa Inggris ya Aku lebih suka bahasa Inggris Bahasa Indonesia KBBI kurang sempurna Can you put an IV or whatever it is And the Lord God formed man Of the dust of the ground And breathe into his nostril The breath of life Jadi di dalam Hembusan nafas ada apa Napas hidup Jadi bagian waktu Allah Ciptakan itu tanah merah Dibentuk menjadi badan manusia Itu tetap tanah merah aja Tapi begitu dia hembuskan napasnya Yang adalah napas hidup Because God is life Langsung The man become Living soul Makanya manusia adalah A spirit Has a soul Live in the body Kita teritunggal Manusia adalah Roh Punya Jiwa Tinggal dalam tuh Waktu Mami saya meninggal Yang keluar dari badan Mami jiwanya Makanya badannya dingin Keras kaku Dan saya teriak Mami Mami di mana Padahal badannya di depan saya Her soul is gone Itu yang balik ke Tuhan And apa itu soul Apa aslinya soul Mami mentahnya apa Breath of God So manusia bukan manusia Unless manusia With the breath of God Jadi kalau jadi orang bajingan tadi Karena breath of God nya Ilang Kapan ilangnya Kejadian tiga Makanya semenjak kejadian tiga Langsung di ayat 15 Allah bikin solusi Nanti keturunanmu Ular Atau kepalamu Ular Oleh keturunan perempuan itu Akan diinjak kepala Itu salvation Itu Jerusalem Itu Golgotha Itu kata Jadi semuanya di Biblia Selalu poinnya ke salib Selalu poin ke Yesus Apa masalah yang kamu punya Poin ke Yesus Karena melalui Yesus Yohanes 22 Di LED Pakai kita bahasa Inggris Oke ya Saya lebih enak Soalnya ngomongnya langsung gitu Kalau makhluk hidup Agak makhluk apa itu Kalau soul It's so clear Oke Soul manusia itu Bukan cuma roh ya Manusia adalah What is What make you Body Soul Emotion Intellect Social Spirit Itu semua bikin kita satu Kalau salah satu Tidak diopeni Tidak dirawat Tidak diperhatikan Kita manusia sakit We are not normal And majority gereja Tidak pernah urusin emosi kita Selalu rohaninya saja yang ditekankan But spiritually You are not spiritual Unless emotionally you are healthy Anda tidak rohani Sampai emosinya sehat Oke Kita baca sama-sama Ready ya And when he had said this Dia ngomongnya tadi itu Di ayat 21 nya As the father sent me Now send I you Seperti Bapak utus aku Sekarang aku utus kamu Nah setelah ngomong itu Ayat 22 yang ngomong ini And when he had said this He breathed on them Sama lagi ya Kejadian 27 ya And said unto them Receive you The Holy Ghost The Holy Spirit So we are nobody Without the Holy Spirit We are alive We are like Jesus Again Menuju serupa Kristus When the Holy Spirit Fill us up Ada amin? Balik ke slide please So because of the Holy Spirit Awalnya semua muridnya Yesus Sombong, arogan Berantakan semua orangnya Betul apa tidak? Tapi Yesus itu Hanya mau terima orang rusak Kalau udah bagus Dia gak mau terima Makanya orang farisi Gak bisa ngakak pakai buat dia Bisa orang boblok Pencuri, maling, pelacur Kumpul kerbau Satu sama Ria bertopat Melalui siapa? Wanita siapa? Kumpul kebo bukan? Right? I don't know Whether she's really living together Atau dia ngikutin Budaya Judaism Kalau dia kawin matuh laki Mati Kawin sama adiknya kan? Adiknya mati Kawin lagi sama adiknya lagi kan? Selama ada adik Gitu betul gak? So And semuanya Seperti Wanita Seperti wanita yang ditanya tuh Suaminya nanti di surga yang mana? Who knows? I don't know I don't want to condemn Peranggaplah Tau yang ke enam ini bukan suaminya dia Dia gak kawinin So dia kumpul kebo dong Betul gak? Tapi once the kumpul kebo lady And mengalami the compassion Mercy of Jesus Di sumur jam 12 siang panas trik Di sumur Yaakob Dia menerima belas kasihan Mengalir keluar dari hati Yesus Satu perempuan itu pulang dari ke Samaria Saya bertemu dengan satu orang Yang tahu hidupku kayak apa Dia tahu Langsung satu kampung Hah? Ada yang tahu? Bukannya kamu tutupin selama ini Langsung satu kampung keluar Satu Samaria Ketemu Yesus dan bertobat semuanya Apakah wanita itu berubah di transformasi Menjadi penginjil? Itu belum lulus sekolah STH loh Bahkan belum dibapak selam Awalnya semuanya sombong Next please Bahkan Musa yang katanya Bilangan 12 ayat 3 Sangat Mik Pernah membunuh orang Mesir Mantan pembunuh Banting loh batu Perintah Allah Gara-gara muarah karena mereka Umatnya Kakaknya sendiri Bikin lembutuangan emas Dia pukul batu dua kali Padahal Tuhan bilang cukup ngomong saja Karena amarah Emosi yang tak terkendali Karena 40 tahun Dikerjain terus Sama kaum bashingan Next please Tapi Dia tulis di Alkitab Eh bukan Bilangan 12 Tapi dia tulis ini loh di Alkitab Gila ya Aku merinding loh bacanya Ada pun Musa Ialah seorang yang sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia Di atas muka bumi ini In English Now the man Moses Was very meek Gentle Kind Humble Or above all the man On the face of the earth Amplified classic Wow Sekarang saya Kalau kalian ikutin Bible study saya Di Youtube Atau di Facebook Saya ngajarin There is a prayer Tadi ada doa syafaat Where we make petition Kalau doa syafaat itu Kita minta petisi Kita bikin request But the true prayer After you bring request Disuruh kita ucap syukur kan Berarti Tuhan udah dengar It is done You got it? You don't need to repeat Twenty times one time You know what I mean? God is not deaf Right? Kenapa kok Tuhan Tidak perlu ulang 20 ribu kali Karena Tuhan yang kamu ajak Ngomong tinggal disini Katakan Out of the innermost belly Bahasa Inggris ya Out of the innermost belly Shall flow rivers of living water Kalau bahasa King James nya Pake belly Saya mau tanya Kalau belly poke Bagian mana? Mana? Udah lapar Ketawa dia Kalau belly poke Sebelah mana? Mana belly poke? Mana? Atas sini Atas sini Yang bagian puser Kamu orang suci banget ya Gak makan belly poke ya Kamu gak suka itu Crackling crispy poke itu Gak suka ya Yang pake bakpau gitu You like it? Suka kan dia Saya kalau diundang ke Tese of Paradise Nomor satu Gue pesen itu dulu loh The little little square one Eating with mustard Hmm Surga nyatakan Kemuliaan Amat Tuhan Kamu gak ya? Kamu makanya apa? Ikan Petrus Ikan bakar Begitu ya Right? Belly itu disini Jadi saya mau tanya Bapak ibu sekalian Waktu Yesus Mengembuskan nafasnya Allah kembuskan nafasnya Ke Adam Adam itu artinya manusia Jangan kasih nama Anamu Adam Kalau kau kasih nama Anamu Adam Mereka kau panggil dia apa? Manusia Manusia Maksud begitu Itu dudu nama Nakap ya Adama Jadi pada waktu Alam mengembuskan Itu kemana? Itu nafasnya kemana? Perut Makanya kalau Tuhan Ngomong di mana? Yang kamu rasa Gak mungkin di pohon God speak through your body Sometimes kadang-kadang perutnya Kayak ada knot In your stomach Waktu kamu kaget Kamu takut Or stiff neck In your shoulder That's God talking Stop it Listen Don't do anything Don't do anything Okay In prayer Kamu belajar ini semua Next PowerPoint please Saya mesti kelar Berapa ya? Kok gak ada yang kasih tanda sih? Nanti saya kelewatan loh Never mind Never mind Kita baca di ulangan 9 This is powerful Ayat 25 Kita bahasa-bahasa Indonesia dulu ya Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya Aku sujud Karena Tuhan telah berfirman Akan memunahkan kamu Nah Orang yang meek Itu orang yang gak mengambil masalah Diberesin sendiri Itu orang yang selalu menanti Tuhan Jadi masalahnya kayak apa? Ini kan 40 hari 40 malam Aku tuh sujud nunggu Tuhan Sampai Tuhan ngomong apa Aku gak ngapa-ngapain loh Karena Tuhan tuh memunahkan kamu Tuman aku doa Supaya kamu gak dimunahkan You understand this? Orang yang meek Tidak suka korban terjadi di orang lain That's me So I fell down and lay prostrate Before the Lord 40 days and night Because the Lord has said He would destroy you And I prayed to the Lord Ini kekauan bajingan tadi nih Oh Lord God Do not destroy your people And your heritage Whom you have redeemed Through your greatness Whom you have brought out of Egypt With a mighty hand Remember Saya suka klasik Kalau mau belajar Akita paling gampang Amplify Paling enak Goes deep into your heart Remember Earnestly Your servants Abraham Isaac Jacob Look Not at the stubbornness Of these people Or at their wickedness Or at their sin Look at them You covenant Kau berjanji Kau berjanji sama Abraham Isaac Yaakub Jangan lihat dosanya orang ini Udahlah Memang orang rusak Udahlah But don't kill them Kalau enggak Janjimu sama Abraham Batal dong Then you are not God Orang yang meek Bisa berdialog Dan naik banding Sama Tuhan Di waktu yang tepat Untuk alasan yang tepat Dengan cara yang tepat Makanya setiap doa Naik bandingnya Musa ke Allah Selalu dijawab Meekness Next power point Bukan lemah lembut Bukan pendiam Bukan enggak bisa Bikin opini Bukan enggak ada Tulang punggung loh No Biblical meekness Is a self-control Of strength That make us Lamb In our own causes And a lion For the cause of Christ Dari Commentary Bible Matthew Hendry Anda kalau belajar Alkitab Beli Commentary Book of Commentary Yang paling tua Yang paling Cukup Sangat andal Untuk dipercaya Namanya Matthew Hendry Bukunya segini tebal ya So kalau Anda beli New King James Study Bible Di bawah itu ada kolom Comment-commer Dari Matthew Hendry So what is it Bagi dia Karena pengalaman dia Artinya apa sih Mik itu So this is the real deal Okay You can take a photoshop Ini 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 yang ini Akurat Mikness Jadi Mikness Lemah Lembut Secara Alkitabiah Adalah Penguasaan Diri Dalam Menggunakan Kekuatan Yang Tuhan Kasih Yang membuat Kita Sebagai Domba Untuk Urusan Pribadi kita Tetapi Sebagai singa Untuk membela Urusan Daripada Yesus Christus We are the lamb And we are the lion Of Judah Di dalam kita Ada singa Suku Yehuda Correct Right And yet We have a spirit Of the lamb Amen Mikness Compel us To act When God And his word Are dishonored Mikness Mendorong kita Untuk bertindak Pada waktu Tuhan Dan Formanya Tidak Dihormati Ini kita lihat Di Daud Waktu Daud Datang Mengantar Roti Dan keju Dari Bapaknya Dan Bapaknya Pesan Kasih ini Kakak-kakakmu Yang di medan peperangan Melawan orang Filistin Nanti Pakmu pulang Kasih kabar Papah ya So dia Pergi Meninggalkan Dua-tiga ekor Kambing Bapaknya Untuk mengikuti Perintah Bapaknya Bukan mau nonton Perang Tapi atas Perintah Bapaknya Nganter roti Sama keju Sampai dia Ke daerah Peperangan Ada suara Menggelegar Mana pendekar Orang Israel Kalau Israel punya pendekar Maju sini Dan berantem Sama saya Kalau kalah Israel akan jadi Kacung daripada Filistin Seumur hidup Kalau Saya kalah Maka Filistin akan menjadi Budak bagi Israel Seumur hidup Dan 40 hari Non-stop Dikut Dijlek-jelekin Dihina-hina And Daud Kecil Itu kok sakit Kupingku sakit ya Itu ngomong apa ya And Daud Ngomong seperti ini Siapa itu Orang Gantengnya luar biasa Tingginya Tidak setinggi Mengurapi Daud Mengurapi Daud Di rumahnya Kakak-kakaknya Tidak dipilih Sama sekali Tidak dipilih Allah berkata Aku tidak lihat muka Aku lihat hati Allah tak melihat paras Tuhan lihat hati Karena hatinya Hati yang baru Roh yang baru Itu yang dilihat Masih ada Yang lihat ini Saya ngomong Sebagai orang dewasa ya Zaman perjanjian lama Sunat itu dilakukan Di kelamin You got it? Nakap ya? Kalau perjanjian baru Sunat dilakukan di H Jadi waktu Daud kecil itu Datang mau nganterin roti Kakak-kakaknya menghina dia Eh kamu ngapain kemari Dasar sombong Mau nonton aja Itu kambing domba Bapak mana? Dua tiga ekor Sengaja disebutin loh Supaya dia direndahkan Dikecilkan Di muka umum And Daud dengan sederhana ngomong Isn't there a cause? Apa gak ada alasan Aku hadir disini? Nama Allah kita dihina Seperti ini Nama tentara Allah kita dihina Isn't there a cause? Daud gak mengizinkan Dirinya tersinggung He doesn't bother Tukang kambing Tukang gembala Bodoh amat Itu pekerjaan paling bodoh Tuh gak? Do you know Pekerjaan paling gampang Jadi gembala? Karena tinggal nyari rumput Abis itu Makan terus Kedomba kan gini terus Kalau gak dipanggil namanya Dibawa ke sungai yang tenang Gak minum deh Nanti kekenyangan Jalannya kegendutan Jembalik Kalau udah jembalik Ke belakang punggungnya Perut di atas Mati Kalau gak cepet ditolong Namanya Cash lamp Itu Terbalik karena Asam lambung naik ke jantung So kerjaan gembala Telaten Harus ada di tengah Dombanya Kemudian Si Saul dengar Siapa itu anak itu? Nanya-nanya Siapa yang Apa yang akan diberikan Kepada orang yang bisa Membunuh Goliath Goliath itu juga perang Itu Daud Panggilnya kemari Panggilnya kemari Dan si Daud ditanya-tanya Gini tiga kali Itu orang yang bisa Bunuh Goliath Dikasih apa? Kalau orang Tionghoa bilang Pedagang ciami Bebas pajak Bebas wajib militer Mantunya raja Oh oke Dia pegang G Heavy ke orang lain lagi Orang yang bisa Bunuh si Goliath Dikasih apa? Bebas wajib Militer Bebas pajak Satu keluarganya Seumur hidup Jadi mantunya raja Not bad Satu kali lagi Ditanya Dikasih apa? Kalau bisa bunuh Itu orang gitu Bebas pajak Seumur hidup Keluarganya Bebas wajib militer Jadi mantunya raja Mantap Saul panggil Sini. Kamu mau perang sama dia? Kamu tahu gak? Dia tuh ahli perang. And that make, so make. Belum pelayanan udah make. Hambamu. Biasa megang dua tiga ekor kambing bapakku. Pada waktu beruang datang. Di dalam nama ala Israel. Aku buka mulut beruang. Aku keluarin domba bapakku. Tidak ada yang mati. Hambamu. Waktu domba dua tiga ekor bapakku. Kemakan sama singa. Aku buka mulutnya singa. Di dalam nama ala Israel. Dan selamat semuanya. Tidak ada mati. Hambamu. Ijinkan. Begitu besar musuh ini. Mana bisa kelewat. Pasti kenal. Kalau beruang kalah, singa kalah. Ini so big. You can't miss. Saul langsung. Saul sama daltu segini loh. Daltu segini loh. Terus dia bilang gini deh. Kamu pergi perang. Gue kasih baju. Raja Israel punya baju peperangan. Terima kasih raja. Dipakein. Kira-kira ambrok gak dia? Ambrok. Tapi dia gak. Aduh. Au. Au. Berat bro. Berat. Enggak. Yes rajaku. Terus dia bongkok-bongkok begini. Aku gak biasa raja. Pake ini. Dia gak malu ngomong apa adanya. He's not pretentious. Dia orangnya gak pura-pura. Gak nyenengin orang. Sekalipun raja Israel loh ini. He doesn't pack. Dia gak pake topek. But so polite. Aku gak biasa pake ini raja. Ijinkan aku berperang. Dengan alat yang gue tau. Dengan ala Israel. Akhirnya dicopot. Langsung dari langit pergi ke kali. Ambil lima batu licin. Dia langsung pergi. Dan lari. Didatengin si Goliath. Lari. Goliath. Hari ini pedangmu akan gorok lehermu sendiri. Dia lepasin ke tapelnya. Di dalam nama ala Israel. Masuk langsung ke tembaganya. Beludak. Dicopot pedangnya si Goliath. Digereg aja sama dia. This is what si Daud katakan. Pada waktu dia ketemu Goliath. Goliath manggel dia. Anjing lah. Lu pikir gue anjing ya. Kamu datang pake pentong. Pake batu. Emang kan kau pikir anjing ya. And Daud. Hanya liat ke bawah. Karena kan sunat dikelamin kan. Jadi yang diliat kan. Bukan kepalanya Goliath kan. Dia gak liat. Gini ya Goliath loh. Yang diliat kemaluannya. Itu belum disunat kok. Ya Tuhan gak menyertai lu dong. Nangkap. Kalau kita diancam sama orang tak bersunat. Kita tenang aja. Gak ada sunat. Gak ada Tuhan sama dia. Tuhan beserta kita. Pasti Tuhan bela kita dong. Amin. Right. Itu kalau pake rumah delapan tuh. If God is before me. Who can be against me. Itu hanya kalau kamu bisa liat. Orang yang ngancam kamu pake sunat apa belum. Jadi Daud tuh kecil. Butuh. Orang kecil tuh berguna. Karena dia matanya cuma liat kepada level perutnya si Goliath. Dan dia liat ke bawah. Eh belum disunat. Malu-maluin. Menghina orang sudah disunat dengan Tuhan Israel. Oke. Karena waktunya. Saya gak bisa kelarin semuanya. This is the conclusion. Daud itu orang yang punya hati berkenan pada Allah. Correct. They are the best. Best friend-nya Tuhan. Correct. Correct. A man after God's own heart. Right. Sebagai orang yang hatinya berditumbuhkan, dibikin, berkenan sama Allah. Itu a process. Itu tidak langsung lahir keluar ya rahimami langsung. Cetet. Berkenan sama hati Allah. No. Itu dibikin. Dan nanti di Masmur 78 Anda baca sendiri. Di ayat terakhir. Bahwa Tuhan latih dia untuk a skillful hand and a heart of integrity. Itu dilatih. Itu dibikin. Dibikinnya di mana? Di padang gurun. Di mana gak ada orang lihat. But God sees you. Disitu dia dibentuk karakternya. Disitu dia kenal hatinya Tuhan. Disitu dia bikin covenant. And tidak ada covenant tanpa darah. Covenant always with blood. Nama itu penting. Karena nama itu nama keturunan darah. Makanya kalau orang Saka Zulu Afrika pada bikin perjanjian darah antara suku. Itu pasti potong. Pernah nonton film Godfather? Pasti potong jari, betul? And then masukin ke wine, diaduk. And yang dua keluarga yang bikin perjanjian, minum. Artinya apa? Selama darah marga ini masih hidup. Perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Akan berlaku sampai keturunan selama-lamanya. Jadi kalau ada satu suku jago berperang. Satu suku petani. Tapi hasil pertanian dirambok terus. Dia akan datang pergi ke suku yang jago berperang. Untuk bikin perjanjian. Supaya pertanian dia panennya jangan dicuri. Makanya pada waktu bikin perjanjian darah. Seluruh suplai makanan bagi yang berperang. Akan disiapin oleh dia. Seluruh perlindungan, keamanan. Yang suku yang pertanian ini. Butuhkan, suku ini akan sediakan. You got it? Sekarang kita bikin perjanjian darah sama Yesus. Come on man. Okay. And selama-lamanya apa yang kau butuhkan. Aku sediakan. Do you understand? Because of the covenant. Nah covenant itu sifatnya kayak payung. Katakan payung. Payung tidak memperhentikan hujan badai berhenti loh. You got it? Covenant seperti covering. Seperti payung. Doesn't stop. Badai malapetaka. Badai kejadian apa? Problem alam yang terjadi di mana-mana. Yang terjadi di maui. Yang terjadi di banjir badang di mana-mana. It doesn't stop it. But protect you from it. Okay? That's the power of the blood covenant. Kalau engkau stay in this blood covenant. Anda bisa akan mengalami hidup bersama Tuhan. Makanya itu lagu saya suka sekali. Dari Sari Semorangkir. Yesus bertanya sama saya waktu saya mau khotbah di Intercon. Karena lagunya yang nyanyi lagu itu. Tapi kan saya gak hafal lagu itu saya tidak tahu. Because we use in our church. Kita banyak lagu bahasa Inggris. So we're not so familiar about bahasa Indonesia. Tapi pada waktu saya naik mimbar. Tuhan stop saya. Am I being with you? Kamu udah siapin semua powerpoint. But am I being with you? Apakah aku bersamamu? Hancur saya. Sebelum khotbah. So khotbah hari itu diubah sama Tuhan. If you listen to God. And kamu berserah. Mulut kamu kamu kasih ke Tuhan. Lidah kasih ke Tuhan. Khotbahnya berubah. Powerpoint udah gak berlaku. But that was my repentance. Kita bisa kutip ayat semuanya. Kebenaran kita bisa kutip. But are we living the way of Jesus? Yesus memperkenalkan dirinya seperti ini. I am the way, the truth, and the life. Banyak pendeta ngomong truth. But they never mention the way. Hidup menjadi meek adalah hidup by being in the way of Jesus. You are walking with Jesus. Coba slide berikutnya satu lagi. Di bilangan 12, et 6 sampai 13. Lalu berfirmanlah ia. Dengarkan firmanku ini. Jika diantara kamu ada seorang nabi. Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah. Maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam. Maka dilihatnya bah dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa. Ah Tuhanku. Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur. Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Apakah Musa naik banding ke Tuhan? Hajarannya Tuhan. Jahat dia sama aku. Aku selalu dikata-katai. Aku selalu dikerjain sama mereka. Atau ke Musa. Orang yang lemah lembut. Doanya mentingkan orang lain. Atau mentingin dirinya. That's how you will grow. So next power point. Mikness keep us in communion with God and with other believers. Mikness membuat kehendak kita bertambah semakin besar. Semakin sejalan dengan kehendak Allah. Dengan kata lain. Kamu bisa ngomong ke Yonah Pembaptis. Aku berkurang-kurang. Dia bertambah-tambah. Mikness adalah orang yang berdoa yang sudah nyerah total. You won over your flesh. You won over your old man. Kamu sudah menang atas manusia lamamu. Kamu pakai manusia ciptaan baru dalam Kristus. The real true you. In Christ Jesus. Mari tundukkan kepala. Bapak aku minta di dalam nama Yesus. Bawa umatmu di dalam naungan perjanjian darahmu Tuhan. Supaya kita selalu berada dalam payung. Perjanjian darahmu. Di dalam hadiratmu Daud di tengah-tengah peperangan. Keluarganya diserang. Dia diserang. Tapi Daud berkata. Satu hal yang kupinta. Diam di rumah Tuhan. Mengirimkan ancaman-ancaman. Sementara musuhnya semua mengirimkan. Serangan-serangan. Ke dia dan keluarganya. Tapi Daud berkata. Aku mau memandang wajahmu Tuhan. Aku mau menanting kau. Karena peperangan ini milikmu. Aku mau berdiam di hadiratmu. Aku mau tenang di dalam kau. Bukan aku yang menyelesaikan orang yang salah. Orang yang nyakitin aku. Kamu tahu lagu di hadiratmu. Di hadiratmu. Anda yang berkata. Aku sedang mengalami banyak tantangan. Tapi aku mau bisa seperti Daud. Di tengah-tengah ancaman. Keperlindungan dia adalah. Di dalam hadiratmu Tuhan. Bukan melihat orang kiri-kanan. Tapi di dalam hadiratmu, Tuhan. Kalau itu Anda angkat tangannya. Tuhan, aku mau terima undangan-Mu. Mari kau letih lesu beban berat. Belajar dari aku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Bebanku enak, kukurinan. Anda yang berkata aku butuh datang. Menerima undangan Tuhan dengan rendah hati. Saya undang Anda berdiri. Ikut menyanyikan doa ini. Di hadiratmu aku kuas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang. Dan kehidupanmu. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang. Bersembahkan lagu. Di hadapan rajaku. Saya minta keyboardnya aja. String aja keyboardnya aja. Di hadiratmu aku kuas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu. Di hadapan rajaku. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu. Di hadapan rajaku. Kita ulang lagi. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu ada terang. Di hadiratmu ada terang. Kehidupanmu. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu. Di hadapan rajaku. Ikuti doa ini Bapak. Bapak. Aku mau terima undanganmu. Aku mau terima undanganmu. Untuk datang kepadamu. Untuk datang kepadamu. Bukan ke KKR. Bukan ke KKR. Bukan ke Ibadah. Tapi kepadamu. Kepadamu. Setiap hari. Untuk menerima. Kelegaan dari engkau. Ketenangan di jiwaku. Kalem di jiwaku. Damai sejahtera di hatiku. Karena engkau berfirman. Berdiamlah di hadapanku. Nantikanlah Tuhan. Dengan sabar. Tuhan aku mau. Di tengah kemelut hidup. Di tengah kekalutan. Hidup kami. Aku mau bisa tenang. Aku mau bisa berdiam. Di hadiratmu. Engkau yang bentuk aku. Melalui roh kudus. Ketenangan itu. Firmanmu. Yang kau sampaikan. Itu yang mengerjakan. Di dalam aku. Kelegaan. Sehingga letih lesu. Beban berat. Stres. Kau ambil. Kau ganti dengan. Kelegaan. Rest. Peace. Enjoy. Sehingga aku berjalan. Menghadapi tantangan hidup. Berada di dalam engkau. Berada bersamamu. Di dalam naungan perjanjianmu. Darahmu. Menyucikan aku. Melindungi aku. Dari kuasa iblis. Aku bisa datang. Iblis. Hancur. Jatuh kuasanya. Karena Allah besertaku. Masalahku berubah. Karakterku pun berubah. Karena aku tidak yang berupaya. Mengendalikan masalah. Tapi Yesus yang bekerja. Menghadapi bersama aku. Masalah itu. Menanti Tuhan. Membuat aku. Sabar. Lemah lembut. Tidak tergesa-gesa. Penuh sukacita. Aku minta ini Tuhan. Kerjakan di dalam aku. Semua buah roh itu. Supaya aku bisa seperti Musa. Bisa seperti Petrus. Bisa berubah seperti Yohanes. Dari anak guru. Menjadi orang yang paling dicintai Yesus. Paling lemah lembut. Kau bisa ubah aku. Biar di GBI City of Love ini. Your love transform me Lord. Kasihmu merubah kami. Dari hari ke hari. Dari glory ke glory. Dengan aku memandang. Kemuliaanmu. Oleh kuasa roh kudus. Dalam nama Yesus. Bapakku berdoa untuk umatmu yang berdoa. Biar setiap perkataan. Yang mereka ucapkan barusan. Mengerti apa tidak. Jadikan Tuhan. Saat mereka datang ke hadiratmu. Berdiam di kakemu. Kau datang. Kau hadir. Untuk berada bersama kami. Dan kalau kami izinkan akses. Tuhan akan lakukan operasi di hatimu. Hati yang keras dia buang. Jiwa yang luka dia sembuhkan. Luka yang besar di batimu. Dia balut. Sesuai Masmur 177 A3. Aku sembuhkan kau. Dan aku balut lukamu. Dan aku selamatkan kau. Dan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Kita pun menanti dia. Mengerjakan bagian dia. Menanti itu. Merubah kita. Dari orang yang kuat pake kekuatan sendiri. Menjadi orang yang sabar. Meek. Dan penuh penguasaan diri. Terjadilah ini. Dan aku dukung. Aku support gereja ini. Untuk bisa masuk. Kedalam proses transformasi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Aku sangat syukur. Amen. Saya kasih kepada kalian. Buku-buku yang bikin saya bisa masuk ke dalam kesabaran. Buku-buku yang bikin saya. Diubah dari dalam ke luar. If you read all this book. Ini buku akan bekerja di dalam kamu. This book are not textbook. Ini buku interaktif namanya. Seperti Alkitab kita. Alkitab bicara sama kita. Ini buku pun akan bicara pada kalian. So andai ada di luar. Buku yang membuat emosimu sehat. Rohaninyemu dewasa. Ini pengalaman perjalanan seseorang. Dengan roh kudus. Untuk dia mengalami ini. Apa yang ditulis. Praktiknya datang ke Tuhan. Minimum dua kali sehari. Just being with God. Just say Jesus I miss you. Di tengah anda stress. Tekanan berat. Anda baca Alkitab gak ngerti. Just inhale. Hembus. Tarik nafasmu. Hirup hadirat Allah. And hembus keluar. Emosi negatifmu. And duduk. Berdiam day by day. Melakukan solitude and silence. Kemudian dengar Tuhan bicara. Melalui firmannya. Ini saya praktekkan enam tahun. And buku yang membuat roh kudus bisa bekerja. Bersamamu Bapak. Ini buku yang bikin. And you can actually. Bertemu dengan Tuhan. Tapi sebelum anda ketemu dengan Tuhan. Anda ketemu dengan dirimu sendiri dulu. And disitu baru anda tahu. I need Jesus. Aku perlu datang ke Tuhan untuk mendapat. Saya baru sadar saya itu letih lesu. Emosinya. Dan beban berat. This book. Ini buku ke enam saya. Every book. Ada tahunnya. Ada bulannya. Karena tiap buku ini ada reflection question. And saya mesti jujur sama diri saya. Apa yang kau lihat dalam dirimu. This book will change you. Than any preaching you can hear. And untuk mendengar ini. Anda dampingi dengan emotionally healthy leader. The church need leader. Tapi yang emosinya sehat. Yang tidak terburu-buru. Yang tidak pemarah. Yang tidak balas dendam. Yang tidak kasar. Yang tidak controlling. Kalau pemimpinnya berubah. Dombanya Tuhan berubah. Because we change by influence. Bukan dengan perintah. So saya anjurkan Anda. Miliki buku-buku ini. Memang ini semua imported dari Amerika. It's not available. Di bahasa Indonesia. Tapi saya ada beberapa. Baru masuk dari Amerika. The other book yang Anda mesti beli adalah. Madame Guyon. Experiencing the death of Jesus in your life. Semua buku-buku ini. Madame Guyon. Teresa Avila. Andrew Murray. A.B. Simpson. Those are the books. Yang akan membawa Anda pada meekness. Okay. Anda beli. Judul-judul ini saya perkenalkan. Anda buka. Klik langsung ke Amazon. Dot com. It will come to you next week. And you can practice together with me. Okay. Caranya Anda praktik bersama saya. Ada di Bubble Study. Setiap hari Rabu dan Sabtu. Di Youtube. You can follow that. Emotionally healthy disciple. Bagaimana menjadi murid Yesus yang emosinya sehat. Dewasa rohani. Okay. God bless you. Thank you so much everybody. Boleh kita berikan tempat tangan sekali yang terbaik buat Tuhan. Bisa-bisa dapatkan buku-buku di depan. Terima kasih. Pasal ini sedang memberkati kita hari ini. Roba yang sudah diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan mengubahkan setiap hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang dipulihkan. Terus menjadi dampak dan bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap persembahan kita Bapak Saudara. Kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada kotak persembahan di luar. Bapak Saudara bisa menabur. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap persembahan kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita menabur yang terbaik bagi Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada. Kami diberkati dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hatimu. Pakai dalam setiap pelayanan. Untuk membangun umat kerajaan Allah. Di muka bumi ini. Membuat banyak orang mengalami Tuhan. Menerima Engkau sebagai Tuhan. Dan memulihkan kehidupan mereka. Lewat firman yang disampaikan. Terima kasih buat hari ini juga kami akan memberi persembahan kami. Kami berdoa setiap tangan yang memberi. Tuhan berkati dengan berlimpah. Kami mengembalikan milik Tuhan. Apapun persembahan kami. Biar kami memberi dari hati yang mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama. Katakan. Amin. Sampai lupa beri surat memberi. Kita dengarkan pengumuman. Pujian kami bagimu di tempat yang maha tinggi. Bersorang tinggikan pagi. Karena kebenaran dan keselamatan yang kau berikan bagimu. Kami berikan bagimu. Bersama-sama. 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 Ya, Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Terima kasih buat Ibu Indri. Sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang menjadi prima buat setiap kita. Bahwa miknes, kelembutan hati membutuhkan proses. Proses itu adalah perubahan. Dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Sehingga dalam proses itu kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kemenangan boleh kita raih bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan-Mu. Kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Sekali lagi angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya Terima kasih Dan hati terus membawa kami perubahan Dan kami percaya di dalam perubahan itu Biar kami boleh mengalami proses bersama dengan Tuhan Sehingga ketika kami lewati proses itu Kami tahu ada kemenangan yang Tuhan akan berikan buat setiap Kami pribadi lepas pribadi Ijinkan terus kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Dan melibatkan Engkau di dalam segala hal Terima kasih Tuhan buat firman sudah memberkati kami pada pagi hari ini Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan Biarlah kasih yang berlimpah-limpah dari ala Bapak di surga Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Serta persoalan yang manis dengan roh kudus Menyatai Saudara hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai Bahkan sampai selama-lamanya Saudara yang percaya Berkati Dan dikasih oleh Tuhan Kita sama-sama katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan memberkati kita semua Tuhan Yesus baik Sungguh aman baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!